Hari ini gue bakal nunjukin lo proses pembuatan lukisan ini dari awal sampe abis bareng sang seniman pak yatim Ini adalah satu edukasi yang penting banget dan bakal ada ngobrol-ngobrol di dalamnya yang seru banget Jadi lo gak harus suka karya seni buat ngeliat proses ini Tapi bakal berharga banget, spesiali buat lo seniman-seniman muda Semoga karya ini dan video ini menjadi satu manfaat buat kalian semua By the way, buat temen-temen yang lagi nonton video ini Ini gue mau ngasih tau bahwa karya ini juga bisa lo koleksi dengan bentuk limited edition fine print Yang bisa lo langsung koleksi di bilmukdor.com Linknya bakal gue taruh di description di bawah Dan lo bisa beli langsung disitu menggunakan OVO ataupun transaksi lainnya Semoga karya ini bisa jadi salah satu koleksi dari kalian Kita langsung aja dengerin langsung dari pak yatimnya dan prosesnya Di dalam lukisan ini saya ingin memberi beberapa teknik melukis dan juga mengajarkan bagaimana seniman bersikap Pak yatim, seberapa pentingnya orang buat ngeliat video ini buat senimannya dan di luar senimannya? Lukisan ini sebetulnya menggambarkan tentang jiwa-jiwa ke patriotisme atau jiwa nasionalisme Dimana yang itu terjadi pada waktu revolusi Dan gue kasih tau buat lo semua Ini tuh ada sejarah tersendiri buat pak yatim Bakal ada cerita dari pak yatim yang menurut gue bakal menarik banget Ini video bakal berdurasi hampir 3 jam Tapi semuanya daging banget Bakal worth it banget buat lo tonton Langsung aja kita lihat videonya Pak yatim kita ngelukis apa nih hari? Oh kita melukis tentang tema perjuangan ya Kebetulan ini kita mau Adapi hari peringatan hari kemerdekaan Indonesia Jadi udah Disini saya mau menggambarkan tentang peristiwa gedung uranya di Surabaya Yang mana ini satu peristiwa yang historik Salah satu peristiwa di Surabaya yang terjadi Jadi emang udah Ini peristiwa apa pak? Peristiwa gedung uranya Ada apa disana pak? Gedung uranya dimana selama penjajahan Belanda itu kan Gedung uranya itu di atas menaranya ini Dikibarkan bendera Belanda Yang berwarna merah putih dan biru Nah peristiwa gedung uranya ini Merubah bendera Belanda itu Menjadi bendera Indonesia Dengan cara merobek warna birunya Sehingga terjadilah warna merah putih Nah itu deh Nah tapi untuk Untuk ini Untuk peristiwa ini juga banyak memakan korban dari warga Surabaya itu sendiri Tidak semudah yang kita bayangkan bahwa Merobek bendera itu Gampang gitu loh Sakra apa berarti ya pak? Iya Satu peristiwa yang dasar juga Ini bersejarah abad sih Mungkin kali salah satu alasan kenapa bendera kita merah putih kali pak? Mungkin kebetulan Tapi itu saya kurang-kurang paham juga Ini saya lagi seket Tentang gedung uranya ya Dalam sudut pandang yang lain Jadi ini bisa buat study juga Emang kita bikin ini biar bisa study buat anak-anak muda juga ya pak? Iya Mengerti Mengerti peristiwa-peristiwa secara bangsanya Gitu loh Dan juga belajar buat lo bisa jadi ngelukis lebih bagus lagi Kita belajar langsung sama ahlinya Ini jadi pertama sketsa dulu ya pak? Sketsa Nah itu kita membuat suasana yang Suasana yang heroik lah ya Ini yang gue suka baca pak yatim Baru mulai langsung slepet-selepet Pak yatim tapi Saya berapa kali ngeliatin pak yatim ini berkarya ya Salah satu yang kita suka banget Gimana keberanian pak yatim buat Nyabet satu kanvas Kalau kita ngeliatnya Itu semua itu karena Udah latihan berlama-lama ya Jadi tanpa latihan yang Yang kontinu Orang tidak Bisa memiliki Reflek yang 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 inilah Yang Yang tepat gitu Jadi nikmat ngeliatin Pak yatim ngelukis ini jadi sebuah kenikmatan tersendiri Nanti diposting di video youtube gak bang? Kita live juga nih pak yatim Udah 121 orang baru mulai Baru sketch aja udah keliatan banget perspektifnya katanya Tuh gue second-gose second kayak gini nih yang gue suka banget Ini mewah sih Ini warna ini berubah lagi Harmonis warna juga ya pak yatim ini yang Kita biasa ngeliat pak yatim berkarya nih harmonis warnanya Gimana pak yatim? Tapi ada gak Triknya Biar kita bisa menghasilkan karya yang Warnanya tuh harmonis pak? Ya latihan Latihan kepada alam Kepada warna-warna alam Latihan kepada warna-warna alam Ya secara teori Seteroi Teoretis ada teorinya Tapi Kalau harmonis yang dibuat secara teoritis itu Kaku kelihatannya Tidak Tidak ini ya Tidak terasa Tidak terasa seninya itu gak terasa Karena hapalan kan Pak yatim butuh warna apa aja kita backup di belakang pak yatim Iya Ini kayaknya dari sini enaknya Saya butuh warna Udah udah Saya rasa udah cukup Ntar pokoknya Kita sekantong pak yatim Udah ada Persiapan buat Wih Tisu ya Udah 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 siap Udah Hiasiin case Kita siapkan juga Wih Seru banget ini Pak yatim Kenapa harus mulai pakai warna gelap Ini ada yang nanya juga pak yatim Iya Karena Dari warna gelap itu Gak Gak Mesti harus dengan warna gelap Kita juga harus 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 melihat Mau apa Gitu kan Ada Kalanya juga Dengan warna terang dulu Tapi biasanya Karena kanvas itu Sudah warna putih Ya kan Kanvas kan berwarna putih Makanya kita gunakan ya warna agak gelap dari kanvas Ini juga permainan Pak yatim salah satu yang dikenal banget Permainan cahayanya Enggak lah Asik Emang apakah harus Lus Begitu pak yatim Emang Kayanya kita kalau ngeliat Pak yatim berkarya ya Dari awal ya Itu biasanya Goresannya itu masih agak Lus ya Agak Bebas lah Bisa disebut Asik kan Cahaya Oh ini nih Pak Ada yang nanya lagi nih Ya Kenapa Garis kuasnya Enggak searah Kalau lagi ngelukis Pak Oh Iya Untuk Aneh ya Apa namanya ya Itu Reflek aja gitu ya Supaya terjadi Apa namanya Terjadi Gerakan-gerakan yang 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 apa kita bilang ya Gak mau nonton kali ya pak Mungkin ya Mungkin ya Gak Di samping itu juga Menutup Lebih cepat ya Buat menutup ya Lebih cepat untuk menutup Jadi dia Ada cahayanya itu Gak Bewah gak sih Gitu Jadi prosesnya apa aja nih pak Pertama Di sketch dulu kayak gini Atau abis itu diapain Dibikin feelnya Setelah kita sketch Kita buat suasana Ini mau melukis Aku mau melukis perjuangan Maka suasana yang kita ambil itu Suasana heroik Jadi suasana dramatik Yang heroik Sesuai Sesuai dengan temanya Nah Kalau kita nanti gambar Still life Umpamanya udah beda lagi Ceritanya Still life kayak yang pertama kali Kita bikin cahaya karya ya pak yatim Iya Nah Nah kalau Gimana pak yatim Gambarin heroik itu Gimana suasana heroik Di mata pak yatim Itu caranya gimana Suasana heroik itu ya Dari Wah Cuman ya Dari warna bisa Dari warna Ini something yang gak easy to do ya By the way Dia Pak yatim lagi ngelukis Sambil kayak kita interview Biasanya zaman dulu kayaknya Pak yatim Pak yatim kan termasuk Ya udah ngalamin Jamannya Maestro-maestro Indonesia juga kan pak Iya Ntar kita cerita tuh gimana nih Lukisan sendiri Cuman yang saya pingin tanya tuh Common gak sih Dulu tuh Orang Orang maestro tuh Kalau melukis Ditanya-tanya Digit-gitin Apa harus Fokus gitu Biasanya kalau dari Biasanya kalau mereka lagi Melukis Lagi awal melukis Ya gak bisa ditanya Tapi kalau udah Melakukan hal yang detail Baru bisa Nah biasanya yang paling sulit tuh Awal melukis Karena awal melukis Di sana banyak tuntutan Tuntutan harmoni Tuntutan struktur Iya kan Ini pak yatim berarti saya Taya-taya Ini baru ngelukis Sudah ditanya Genanya 2023 Tuntutannya lebih banyak ya pak yatim Iya Dishoot lagi Saya inget kayaknya dulu Siapa yang cerita ya Ini sekarang Kita Mau Buat Lo harus nungguin Cerita Karena ini salah satu Gue kasihin sedikit ya Ini Ini ada sejarah sedikit Tentang ini hotel Dengan pak yatim Dan para seniman maestro juga Ntar kita ceritain Kalau udah mulai Santean lagi Sekarang jangan dulu Jangan Lo belajar dulu nih Gimana pak yatim Menggambarkannya Dengan indah Jangan hidup Jangan hidup Jangan hidup temen-temen by the way kalau ada yang mau nanya-nanya ntar gue tanyain juga ini lagi bikin volume juga ya pak apa sketch salah ya lagi sketch ini lukisan kedua pak yatim pakai akrilnya kayaknya iya bener jadi lo baikin gak sih ini pak yatim udah yang pelukis cat minyak cat minyak tiba-tiba disini kita kasihnya akrilik karena memang adanya cuman akrilik adanya cuman akrilik dan juga ini juga pak yatim kalau cat minyak kayaknya gak bisa ngejar waktu juga kayaknya pak iya iya kita emang berniat buat gotong royong nih buat majuin seni Indonesia ntar kita ingin nanya-nanya sedikit sama pak yatim gimana pandangan pak yatim terhadap kesenian di Indonesia nih bagus ya bagus seninya bagus peminatnya banyak ya semangatnya cukup kuat campuran warna yang dipakai ini simple banget campuran warnanya ntar tunjukin di ytj min coba di videoin juga campuran warnanya biar bisa jadi buat study ya pak yatim iya di videoin juga aman udah tuh udah aman jadi ntar tiap perubahan warna atau penambahan warna kita bakal tunjukin juga cat-cat yang dipakainya pak yatim ini warnanya guna warna jadi ben amber coklat biru dan putih tuh simple banget gak sih indah banget pak yatim penting gak sih buat seorang seniman apalagi yang baru-baru buat ngeliatin kekaryaan atau ya kayak gini nih yang dilakuin sekarang ini penting gak buat ditonton gitu pak yatim penting sangat penting karena dia tau ketika dia melukis itu apa yang harus dia mulai dan harus sampe tuntah supaya nanti tau oh gitu maksudnya jangan jangan separuh-separuh kalau separuh-separuh nanti gak paham jadi harus dilihat secara tuntas ya mewah banget ini sih sesuatu yang udah keliatan kan baru sedikit aja udah lo juga dapet some treat today by the way guys thank you banget buat temen-temen semua yang udah nontonin juga ntar kita bakal gue bakal move juga kameranya cuman untuk sekarang kita lose aku ngeliat nih kalau pak yatim tuh tapi ntar hasil akhirnya tuh bisa bisa aneh ya iya awalnya kayak maksudnya goresannya tuh kayak bisa dibilang ngasal lah pak yatim iya bahkan kayak ngawur ya iya berapa lama pak yatim hitungannya untuk mendapatkan yang tadi bilang refleks lah iya cukup setahun dua tahun dah kalau tergantung kontinunitinya kalau kontinunitas jadi-jadi gini ceritanya gini alam sadar kita harus berbuat sesuatu yang yang sifatnya natural atau anatomis atau teoritis gitu loh nah kalau alam sadar sudah melakukan itu karena kerja analitis atau kerja secara teoritis itu alam sadar nah kalau alam sadar kita selalu bekerja seperti itu maka nanti kerjaan kita apa yang kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan akan direkam oleh alam bawah sadar nah jika alam bawah sadar sudah merekam masalah-masalah yang dibuat oleh alam sadar tadi maka ketika kita melukis kita masuk ke dalam dunia yang disebut dunia informal dari dunia seni lukis maka yang bekerja adalah alam bawah sadar itu tadi bukan lagi alam sadarnya makanya dia bisa cepat jadi seperti refleks gitu loh nah itu dia seperti refleks jadi refleks nanti kita cerita itu penting itu kayaknya sangat penting sangat penting nah maka banyak pelukis yang putus di tengah jalan iya kan pada awalnya menggebu-gebu tapi setelah setahun dua tahun bahkan tiga tahun dia pun putus sasa terus beralih ke lain meninggalkan seni lukis karena apa? karena alam bawah sadarnya tidak merekam hal-hal yang sifatnya itu tadi sifatnya teknis teorinya tidak diambil ya Pak Yatim teorinya tidak direkam nanti saat kita bicara soal apaan berusaha itu bukan untuk melukis saja untuk kehidupan juga jadi kalau alam sadar kita sudah merekam sesuatu yang bersifat positif maka kita nanti akan melakukan hal-hal yang positif itulah kinerja alam sadar alam bawah sadar ini ada malam menjelang pagi teman-teman ada papung juga ada teman-teman yang lainnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang hal-hal di dalam tapi Pak Yatim sekarang antusiasme dari para teman-teman itu luar biasa mengenai? mengenai lukisan kesenian iya iya ada gerakan dorongan yang luar biasa sekarang Pak Yatim karena memang itu kebutuhan manusia senian itu kebutuhan manusia gimana tuh seni kebutuhan manusia coba dong Pak Yatim memang kebutuhannya memang 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 karena ada 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 jiwa yang dimasukkan ke sana yang paling masalah kebutuhan kesenian yang paling masalah aktivitas kesenian yang paling yang paling kecil aja lah ketika orang membeli baju ketika dia membeli baju di toko dia kan gak asal ambik dia pilih di sana dia sudah berkesenian sama kayak tadi dia nanya Pak Yatim memilih baju di plaza atau di toko itu sudah satu berkesenian kan dia gak asal beli beli aja ambik jadi dia memilih mana yang pas sama dia mana yang cocok di sana lah dia menjadi kurator di sana lah dia menjadi kreator di tuku di tuku baju tadi dia memilih karena dia yang berat semua dia kuratornya dia dia kreatornya jadi seni ini bukan cuman lukisan doang ya Pak Yatim iya bukan ini yang banyak orang belum mengah juga kayaknya Pak kalau udah ngomongin seni identiknya langsung cuman lukisan doang paling yang deket-deket patung lah masih orang masih seni itu semua memasak seni memasak ada orang masakannya enak karena dicintainya diayatinya kan mantap Pak Yatim luar biasa ini seneng banget kita bisa dapet kesempatan kayak gini ini salah satu harapan banget Pak Yatim bisa banyak ya dari Pak Yatim pembuka seperti ini bisa jadi semoga aja kita bisa mendokumentasilah beberapa seniman-seniman spesiali Pak Yatim kita ingin kalau bisa beberapa kali ya Pak Yatim biar ilmunya bisa di-share juga sama teman-teman semua ini enaknya akrilik ya Pak Yatim dia layeringnya cepat bentaran kering udah bisa layer lagi udah bisa dibuat ini seneng banget ini teman-teman juga seneng banget katanya bisa ngeliat Pak Yatim secara live kemarin itu cahaya karya pertama Pak Yatim yang kita bikin still live itu sampai 50 ribu orang yang nonton dan padahal itu videonya 2 jam Pak Yatim antusiasmenya luar biasa juga wah itu satu lapangan lebih Pak Yatim kalau dikumpulin jadi satu bayangin bayangin gak sih Pak saya mau cari cat dulu mana sini udah butuh apa aku oker ini by the way teman-teman kita juga ada lomba loh sekarang 17an mungkin pas di upload di youtube udah gak ada ya cuman walhasil kita lagi ada perlombaan Pak Yatim sekarang tadi kita sketsanya udah ngeliat Pak Yatim kan yaudah gimana Pak Yatim bagus 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 ntar kita umumin juga pemenang lombanya udah dapet ya tadi Pak Yatim kita udah ntar kita umumin ya wah seru banget ntar dulu Pak Yatim mau kopi apa nih kopi kopi hitam lah dingin panas 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 kopi hitam gue kopi dingin lah grepin aja lah grepin gue min pesenin sekarang liat kita tambah semangat tolong dong makanan gak makanan boleh Pak Yatim mau makanan juga Pak Yatim mau makan Pak Yatim mau makan apa boleh lah makan 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 makanan apa tuh napsu apa Pak Yatim bebas burger 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 boleh kopi hitam burger juga min lo ya cobalah lo carilah min lo bagian lo pencarian pak Yatim mau makan juga boleh Pak Yatim jantung apa Pak Yatim jantung saya jantung boleh juga iya ntar saya bukain buat Pak Yatim aduh hebat kinerja grep itu ya masya Allah sampai ujung sampai bedan gak Pak Yatim sampai iya selalu iya semualah di Papua pun ada grep jadi grep itu mempermudah urusan orang mempersingkat dengan biaya yang murah waktu orang jadi hemat semua ya itu satu ide yang hebat kan aduh iya jaman dulu belum ada iya jaman dulu jadi susah kan jadi sebetulnya orang bersyukur ada grep itu sebetulnya jadi keberkahan tersendiri kadang-kadang manusia ini tidak pernah berpikir bahwa keuntungan keuntungan sehingga tidak menghargai kadang-kadang ongkos grepnya 10 ribu dikasihnya 10 ribu kasihnya 15 gitu support juga ya iyalah itu kan rasa terima kasih kan karena dengan grep itu kita terbantu banyak terbantu warnanya juga ini pake warna apa ya Pak Yatimu kok bisa sampe oker oker di campur lihat deh mewah banget warnanya ini warna-warna klasik banget Pak Yatim saya ngerasanya ya mungkin apa karena Pak Yatim udah dari dulu kan jadi warnanya emang rasanya gak usah di klasik-klasikkan udah berasa sendiri jadi Pak Yatim dulu tuh sama Pak Dula kan lama 6 tahun dengan Pak Dula 6 tahun tahun berapa tuh Pak Yatim tahun 70 78 awal awal 78 bulan Februari awal 78 berarti sampe sampai 84 sampai tahun 84 itu jamannya Pak Avandi juga Pak Hendra pas banget di Bali tuh ya di Bali Pak Hendra 79 kayaknya ya disana dia dia tinggal di Los Men Mustika kalau Pak Yatim saya di Pejeng Indra Gunawan di Ubud Langgar Pak Yatim Langgar kan Sanggar 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 Eh Sanggar Pejeng Sanggar Pejeng kebetulan desa itu namanya Pejeng maka disebut Sanggar Pejeng Pejeng itu atas kata asal kata bahasa Bali kuno yang namanya Pajeng Pajeng apa sebetulnya Payung Oh gitu Pajeng itu Payung sebetulnya Pajeng deket dari jadi Pejeng itu peninggalan yang paling tua adalah apa namanya genderang itu apa makara eh apa apa gendang gitu bukan apa yang buat kayak di masjid itu ada seperti seperti genderang dari perumbu apa namanya coba tanya makara ya makara eh bukan apa ne 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 Nekara apa-apa, ada yang orang Bali nggak? di penataran Saseh, jadi seperti Nekara, Nekara apa, besar itu terbesar di dunia itu, terbesar di dunia, apa itu, apa namanya, seperti apa ya, seperti gendram, kayak gendram terbesar di dunia, itu terbesar di dunia itu, itu berada di puro yang namanya penataran Saseh, Saseh itu bulan artinya, jadi dia itu bentuknya seperti bulan, bulat, apa namanya, wah jangan lupa join discord juga, udah gue taruh di bio tuh linknya, masih ada perlombaan berhadiah 10 juta buat, buat para pemenangnya Nekara, terakhir tanggal 21. Pak Yantin nih, ada kesulitan nggak tiba-tiba pakai cet akrilik Nek, dari cet minyak apa berubahannya Pak Yantin? Pak Yantin, kalau cet minyak bisa di, apa ya, bisa, karena dia lama kering, kita bisa mencampur-campur di kanvas, jadi kalau warna bombannya abu-abu mau dilarikan ke putih sedikit bisa, nah kalau cet akrilik nggak bisa, karena dia langsung kering, jadi pengambilan warna harus tepat, pukulan warnanya harus tepat, jadi lebih, tapi di satu sisi ada keuntungannya juga ya Pak Yantin? iya iya, cepet banget loh termasuk, ini baru berapa lama ya kita, 30 menit? tapi ini anunya belum, iya, temanya belum nampak kan, ini masih buat backgroundnya, bayangin buat background aja udah asik begini, ngelek! biar tambah, udah nggak ngelek lagi nih, tadi background videonya banyak Pak Yantin, jadi yang waktu pas di situ Pak Yantin, sama Pak Dula itu, apa aja yang diajarin Pak Yantin? tentang, tentang, kebetulan Pak Dula kan pelukis naturalis ya, pelukis realis ya, tentang masalah-masalah alam lah, masalah-masalah realisme, jadi bagaimana menanggapin alam secara baik, bagaimana cara melukis alam secara baik, makanya disana disuruh kita melukis pagi dan sore hari, nanti dilihat, apakah bisa si anak ini membedakan ini bawah sore hari, dan ini pagi hari, dan itu bukan kerjaan yang gampang, gitu loh, jadi emang di study di situ, sekarang kita naikkan lagi, gimana? naikkan bisa, bisa, bentar, oh dimana Pak Yantin? ini mungkin ya, sini nggak, nggak, situ? mur, mur, min, minta tolong, ini mur, oh ya udah pakai itu aja, bentar dong, bisa itu? nah, tunggu Pak Yantin, dipastikan dulu, aman, udah? sebentar ya, kita naikkan lagi, weh, yaa, harus dinaikkan, oh lagi mesen makanan ternyata Pak Yantin, iya, bentar, di fokuskan dulu, kita naikkan dulu, biar lebih enak, kita berp, ada kursi lagi nggak ya? min, kopi udah aman min katanya, sabar lagi disiapin, lagi dipesenin, lagi repot juga, lagi dalam proses, wih, enak banget ini, saya ngelihat dari sini dulu, bener-bener enak dari sini, nah, ah, sini enak nih, sini enak nih, oh teweb, katanya, oh ini udah sekarang masuk objek-objek juga ya Pak Yantin? iya, burgernya udah di, burgernya udah sabar hati, nggak di hawe, terseket dulu, iya, C40 juga ada disini, gimana kabarnya? sorry, sorry, ini lagi agak sibuk, di sini kita fokus banget, di sini kita fokus banget, ini bener-bener seru ya Pak Yantin? lagi fokus-fokus ya Pak Yantin? lagi fokus-fokus ya Pak Yantin? jadi harus bisa bedain antara pagi dan malem, kalau disampai dulu waktu itu, iya, itu untuk belajar naturalis ya, eh, gimana tuh caranya Pak Yantin? iya caranya ya, wah anak-anak susah itu ya, itu agak sulit kan Pak Yantin? sulit lah, kalau kita melukis itu hafalan, nggak bakal bisa, istilah hafalan itu, selalu kita, membuat hafalan-hapalan, kalau buat langit seperti ini, kalau buat pohon pakai ini, itu nggak bisa, di sana ketahuan bahwa kita tidak meniru alam, tapi, membuat hafalan. ini anak art semua yang nonton katanya, jadi kalau dia dalam warna itu, banyak hafalan, nanti, karyanya 100 lukisernya sama semua, itu menudahkan dia hafalan, jadi, harus, gimana tuh, berarti harus pembedanya tuh, berarti saat melukis tuh, benar-benar harus dirasain ya Pak? iya harus melihat alam, kita harus bisa membaca alam, anak desain gimana Pak Yatim, katanya, anak desain boleh nonton juga nggak nih? iya Pak, boleh aja, boleh aja kata Pak Yatim. semua. ini bisa bermanfaat, bukan cuman buat Seliman berarti Pak Yatim? iya, desain itu kan, juga nggak terlepas dari ilmu komposisi kan, apalagi desain, iya kan, dia, ada, disiplin komposisi, apa semua kan, yang susahnya desain itu kan, dia tidak bebas, dia berpengaruh kepada fungsi kan, bedanya di situ ya Pak Yatim? kalau lukisan mungkin, dia lebih, lebih bebas ya, tapi kalau desain nggak bisa, apalagi desain rumah ya, dia harus ada fungsinya, jadi banyak, ini kalau dikasih kayu, kecil aja bagus, kan, nggak usah besar gitu, tapi dalam fungsi nggak kuat, mau nggak mau, desain harus berpikir ulang lagi, itu bedanya dengan seni lukis. kalau seni lukis, estetika dikuatkan ya Pak Yatim? agak bebas ya, desain terikat kepada fungsi, mungkin, mungkin, saya pun nggak paham, ini jadi, berasa, saat dinaikin gini, berasa, jadi megah ini, bangunan jadi kayak, monumental ya Pak Yatim? iya, Pak Yatim itu 6 tahun, pas di, Pak Dula waktu itu, Pak Yatim? iya, tiap hari pagi, sore berarti? iya lah, iya, setiap hari, kalau kita nggak melukis, melukis, pakai foto gitu, dimarahi sama Pak Dula, nggak boleh, oh gitu? iya, nggak boleh, nggak boleh, marah Pak Dula, tidak, tidak bakal, bisa membuat apa-apa nanti, karyanya itu jadi foto, kalau kita gambar laut dengan foto, kita kan nggak bisa dengar suara ombak, tapi kalau kita, menggambar dengan, di laut kan kita, suara ombak, suara burung, di laut itu memang pengaruhi jiwa kita, mempengaruhi kelukisannya nggak? iya lah, pengaruh, karena dia mempengaruhi jiwa kita kan, perasaan kita, dengan suara, suara-suara, gemeritik laut, air laut kan, Pak Yatim kan kemarin sempat cerita ya, masalah, jadi, pelukis sawah, banyak banget kan Pak Yatim, sering ke sawah, iya, iya, tapi selain ke sawah tuh, pas di Bali tuh ke mana aja Pak Yatim? gunung, gunung juga? gunung, laut, semua lah, masih deket ya, enaknya Bali ya Pak Yatim? nah, Bali tuh, kita ke laut, ke gunung, ke sawah, ke mana aja dekat, danau dekat, katanya, katanya, saya dibilang, tanah jawa gimana, udah selesai belum? wah, tanah jawa yang di depan tuh Pak Yatim, yang candi-candi, iya, katanya suruh ke candi, juga harusnya, wah, suruh juga tuh kayaknya Pak Yatim, bareng Pak Yatim, apa kita berikutnya? iya, mau Pak Yatim? mau lah, kita ajakin, ke prambanan, atau buru-budur ya Pak Yatim? iya, nah itu deh, dramatik, next live lah, kalau, tembus berapa Pak Yatim? kemarin kan 50 ribu yang nge-view Pak Yatim di Youtube, iya, iya, ini sekarang tembus berapa? kalau tembus berapa Pak Yatim, berani ke candi Pak Yatim, saya ajak Pak Yatim, iya, tapi saya butuh cek, cantapa Pak Yatim, sini saya siapkan, udah, udah aman katanya, nih sambil gue tunjukin dari, agak jaman dikit, sebab, ini, ini, mewah nggak sih? tuh, ini monumental banget sih, dan ada sejarah yang, ini salah satu karya yang kaya banget tuh, kalau bersejarah, apa, apalagi, sesuai, nih, catnya pakenya, cuman gitu doang tuh, lihat tuh, simpel banget, warnanya, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang menaman banget, di score pada nungguin tayatim, iya, beda kalau emang, kalau legend, apa kita hold disini dulu, lagi, lagi disini dulu, ntar baru kita masukin discord, abis ini, nanggung kayaknya, first layer lah, kita disini, ntar kalau udah, bisa udah mulai agak lebih santaian, bisa ngobrol di discord juga, by the way, temen-temen juga yang ikut nonton, secara dokumennya ini, dokumentasinya, lu bisa follow kita, atau masuk ke link di bio, itu tempat kita komunitas, ntar kita ngobrol-ngobrol sama tim discord juga, legend emang asik katanya temen-temen nih, thank you, kalau menurut gue, sangat berharga, dan biar, apa kayak temen-temen, tisu? tisu, iya, tisu, iya, ntar kita, kita udah siapin tisu, satu rumah buat payatim, tisu ya, nah satu biji pak juta, ini by the way, yang di youtube, sorry gue juga, ngelive-in saat ini, biar, karena ini menurut gue berharga banget, loh, jadi, gue pingin, temen-temen juga bisa ngeliat, dan didokumentasikan juga, adminnya udah siap-siap tuh, video ini juga, dokumentasinya, ini bedanya katanya, kalau biasanya, kita sejam baru dapet konsep payatim ini, sejam udah sampai sekini jauh ya, lo liat berani warnanya, kontras langsung ya payatim, iya, bakar habis, bakar habis, enggak mudah mereka berjuang dulu ya, membarah, tiba-tiba sabet pakai warna hitam, pakai coklat, lihat gimana payatim, asik banget, asik banget, Pak Yatim, tapi, dulu tuh termasuk murid yang rajin, apa yang bandel Pak Yatim? bandel sama rajin lah, enggak lah, saya murid baik lah, termasuk yang maksudnya? termasuk murid yang pintar lah, ya termasuk murid dulu lah yang pintar, kelihatan sih dari karyanya, dan karya saya ada di musim dulah, oh iya, karya Pak Yatim ada di musim dulah ya? ada, udah besar karya ketika masih remaja, masih umur 21 tahun, 22 tahun, 22 tahun ya, 22 tahun, cerita apa itu Pak Yatim, yang di musim dulah tuh? tentang, perjuangan, lukisan perjuangan, iya, tentang lukisan perjuangan, oh jadi Pak Yatim tuh bukan cuman, ngelukis tentang, gini doang ya Pak Yatim? kalau melukis sawah, melukis sawah, itu kan untuk cari makan, tapi kalau ada melukis misi-misi, dari Sanggar Padula itu, melukis hal-hal yang bersifat, lukisan historik, tentang perjuangan bangsa, itulah lukisan-lukisan perjuangan, gitu, oh jadi emang? memang Pak Dula itu, ininya, moto Pak Dula itu membuka Sanggar itu, membentuk pelukis yang dokumentar, pelukis-pelukis dokumentar yang mencatat tentang, perjalanan sejarah kemerdekaan, itu misi utamanya? itu misi utama Pak Dula, jadi kalau Pak Dula mengajari, anaknya melukis, landscape, atau sawah, atau apa itu kan, untuk menopeng biaya-biaya, dalam pembuatan, lukisan perjuangan itu kan, nah jadi butuh sejarah, butuh biaya kita kan, itu, itu istilahnya, hal-hal yang sifatnya esidenti lah, bukan yang utama, yang utama itu ya, melukis tentang perjuangan, dan itu bukan hal yang mudah, untuk membuat ini, bukan hal yang mudah, berharga banget berarti ya Pak Etef? iya, perjuangan, bener-bener, gak mudahnya itu gimana maksudnya Pak Etef? ya untuk membuat satu, lukisan perjuangan itu kan, butuh, data, yang akurat, butuh sesuatu yang takta, bahwanya, peristiwa di hutan jombang gitu kan, kita harus pergi ke jombang sana, ke hutannya, oh dokumentasi itu bener-bener? bener, gak asal dibuat, enggak, bukan asal dikareng-kareng, enggak, jadi, waktu Pak Dula buat tentang perjuangan, peristiwa, apa namanya ya, lupa saya daerahnya apa itu, hutan jati, pokoknya di hutan jati lah itu, gimana itu, kami kesana pergi, itu, pada waktu itu terlibat, terlibatlah di sana itu, peristiwa itu general Widodo, hmm, general Widodo terlibat pada perjuangan itu, di hutan apa, ne jombang apa-apa ya, kesana, pergi kesana, pergi ke jombang sana, apa yang dilakuin di situ Pak Etef? iya, itu kan udah selesai berarti kan, iya, iya betul, tapi kan lokasinya, peristiwa-peristiwanya, keadaan geografisnya itu dilihat, oh jadi, selama Pak Yati maksudnya, tadi dulu itu, kenapa disuruh ngelukis, siang sama pagi itu beda rasanya, biar saat menggambarkan hal itu, bisa faktor, bisa, bisa udah punya ilmu, pokoknya penyerangan ini pada sore hari ya, dan buatlah sore hari, oh bener-bener jadi, jadi realisme itu, tidak semudah apa yang dicangka orang, buat, hanya sekedar buat bunga, buat, buat pohon juga, nggak begitu, jadi emang bener-bener ada, heroic memang, ya betul-betul, betul-betul, apa namanya, fakta lah, betul-betul fakta, ini, gue mau bacain pertanyaan-pertanyaan, dari teman-teman, cuma bentar dulu ya, ini soalnya penting banget, sejarah tentang, Pak Dullah nih, punya impact, yang besar banget juga ya Pak, Pak Yatim tapi dari lukisan-lukisan itu, kalau dari pandangan Pak Yatim sendiri, apa impactnya Pak Yatim? distribusinya apa? ya banyak lah, banyak sekali, dari untuk lukisan, perjuangannya, iya, yang jelas menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotisme, iya kan, supaya orang mengerti, bahwa kemerdekaan itu tidak mudah, kemerdekaan itu tidak segampang, apa yang dipikirkan orang, dengan menyadari, tentang, perjuangan-perjuangan pahlawan, itu kan menjadi, nasionalis orang, nasionalis itu ya, terus terang aja, efeknya, mereka tidak jadi koropor, kan gitu kan, karena rasanya, nasionalisnya tinggi, nah harusnya Indonesia itu, punya musim perjuangan, ya, musim lukisan perjuangan, yang besar, yang apa gitu kan, lukisnya banyak, ya kan, berapa sih itu, dibandingkan uang pemerintah kan, itu meningkatkan rasa patriotisme, penting banget ya, penting banget, gitu, contohnya yang lagi kita kerjain sekarang ini, Pak Yatim, nah ini, harapannya kan, yang saya kerjakan ini, ini kan peristiwa, fakta ini, ini peristiwa gedungurannya, di Surabaya kan, penurunan bendera, penyobekan bendera belanda, di sobek birunya, sehingga menjadi, bendera Indonesia, merah putih kan, kan itu dia, dan ini, bukan segampang, yang kita pikir, manjat gedung, terus dirobek, terus, benderanya, enggak, ini butuh, pertempuran, berapa nyawa, hilang untuk ini, untuk perobekan ini, nanti kita sini, kita kasih orang-orang, yang lagi manjat merobek, ini ntar, ini bakal seru banget, di atas ini bakal, tunggu aja deh, ini bakal seru banget, jadi ini baru permulaan aja udah, ini kan udah nampak dramatik, dramatiknya udah, aduh, wuh, galak banget, ini mundur dulu Pak Yatim, seperti biasa, apa pentingnya mundur Pak Yatim, orang bukan nengok, nengok ini orang, ya buta, minum kopi dulu lah, minum kopi, kopinya udah di sisi kecil, udah aman, kecil, nih 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 nih, buat temen-temen, Pak Yatim lagi mau minum kopi dulu, sambil kalau mau nanya-nanya, nih waktunya, ntar dulu, ini kita, istirahat dulu kali ya, live nya setengah jam ya, enggak 15 menit, iya 15 menit, nah tadi kita habis break dulu, sekarang kita lanjut lagi, break bentaran 2, 2 detik kayaknya kita break tuh tadi, lanjut lagi Pak Yatim, kita live kan lagi juga, nah ini enaknya yang akreliknya, bisa ditimpa, nyaman ya, masih membekas ya kan, kalau oil, nggak bisa, dia harus nunggu, 3 bulan dulu, baru bisa Pak Yatim, luar biasa ini, ini kejadian parah juga, berarti ya Pak Yatim, parah, ini peristiwa, eroik ini, terkenal ini, banyak, korban di sini, nah ini, ini sebetulnya kan, gambar ini, setelah dikuasai, tapi sebelum, menguasai itu, menguasai gedung ini kan, ada perlawanan, dan dibuat, lukisan ini pas, jam, tanggal 17, Agustus 00, iya, bener-bener pas banget ini, secara momentum juga, lemur, biasa nggak, Pak Yatim, tapi, ini salah satu, pemilihan, lukisan ini tuh, Lalu ada memori tersendiri gak sih buat kreatif? Oh ada, ada. Dulu waktu saya masih jadi masih berada di Bali di Sanggar Padula. Padula kan yang kita bilang tadi bahwa dia ingin membentuk satu kelompok pelukis perjuangan yang melukis tentang hal-hal yang bersifat peristiwa perjuangan negeri kan gitu kan. Nah saya semua muridullah itu dapat tugas, bukan saya aja semua. Nah salah satunya saya disuruh ditugasi Padula untuk melukis gedung uranya ini. Jadi emang ditugasi oleh Padula bahwa gedung uranya itu yatim yang melukis gitu loh. Nah itu baru tarap sketsa yang saya buat sebetulnya. Belum saya lukis. Ini pertama kali akhirnya terlukis tuh ini jadi Pak Yatim? Jadi ini kebetulan untuk merayakan 17 ini ingin melukis. Melukis apa nih? Ah udahlah cocoklah melukis gedung uranya aja gitu lah, ngawalnya. Dan saya udah observasi kemari ke tahun 80-an itu ya. Dari tahun 80 Pak Yatim? Iya udah kemari ke gedung uranya ke Surabaya saya. Itu gimana Pak Yatim? Tahun 80-an prosesnya dari Bali? Cuman lihat gedungnya aja. Lihat gedungnya, lihat situasinya yang mudah berubahlah tentunya kan. Cuman setidak-tidaknya untuk bekal kita melukis bahwa kita sudah pernah kesana gitu kan. Sudah melihat situasinya. Nah waktu kita kesana itu terbayang sama kita begini, 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 begini gitu. Beda ya rasanya Pak Yatim? Iya beda lah. Semoga mengucapkan bus RI ke-78, semoga negara ini makin maju. Ini hari ulang tahunnya Indonesia Pak Yatim? Iya. Apa harapan Pak Yatim? Buat Indonesia Raya ini? Nah sesuai dengan undang-undang kita lah. Apa lambang negara kita Pancasila kan? Iya kan? Jadi yang diminta itu bahwa seluruh pejabat itu patuh kepada kebenekaan ya kan? Dan sila-sila yang ada di Pancasila itu kan? Salah satunya ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan? Tambah rame yang nonton juga Pak Yatim. Tapi kalau saya saran bahwa yang harus direpolosi sekarang ini adalah pendidikan. Gimana pendidikan, pentingnya pendidikan Pak Yatim? Ya pendidikan karena sebuah negeri itu yang kuat itu kalau rakyatnya itu punya dasar-dasar pendidikan yang bagus dan punya dasar-dasar nasionalisme yang bagus. Kalau nasionalisnya nggak ada pasti negara itu hancur kan? Nah kalau di keseniannya sendiri Pak Yatim, pendidikannya gimana Pak Yatim? Kesenian Indonesia itu luas. Tapi kalau di keseniannya yang saya sarankan itu harusnya Indonesia itu kan kaya dengan kesenian ya. Kaya dengan budaya, kesenian, bermacam-macam etnis. Maunya ada Menteri yang namanya Menteri Kesenian. Sendiri jadi benar-benar? Sendiri. Banyak Departemen Kesenian yang mengurus kesenian. Karena seni Indonesia itu banyak. Dan punya impact yang besar ya Pak Yatim? Sekarang kan masih dicampur. Masih dicampur baur kan. Dan kesenian itu di bawah pendidikan ya mungkin ya. Di pendidikan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kan. Nah itu seharusnya seni, Menteri Kesenian harus ada Menteri Kesenian. Karena seni Indonesia itu sangat banyak. Ribuan ya kan. Beda sama Malaysia, Jepang kan beda. Indonesia itu multi etnik. Ini kita dikabarin nih Pak Yatim. Makanan udah otw. Iya. Terima kasih. Minuman juga udah otw. Wah. Udah tinggal kita duduk manis di sini nyampe Pak Yatim. Kayak di seorga jadi. Iya. Itulah bersyukur kita ada Grab. Makanya terima kasih kita pada pencipta Grab. Luar biasa. Iya kan? Nah ini yang mulai detail ini yang payah nih. Detailing sekarang. Ini fase-fase yang menegangkan ya Pak Yatim. Seru-seru. Ini berarti emang posisinya waktu itu berjatuhan banyak. Ya karena menyerbu kan. Konsepnya menyerbu. Menyerang gitu. Untuk bertekad untuk menjatuhkan bendera itu kan. Mengibarkan bendera itu kan. Ini arek-arek Surabaya ini ya Pak Yatim. Oh ya. Iya lah. Semuanya arek-arek Surabaya. Gerakan Bung Tomo juga Pak Yatim. Ini yang disemangat ya oleh Bung Tomo. Yang disemangat oleh Bung Tomo. Yang disemangat oleh Bung Tomo. Yang disemangat banget. Isi semangat perjuangannya. Terus. Pak Yatim cerita sedikit juga abis ini kayaknya. Tentang. Bali dan maestronya dan juga. Gimana perjuangan seniman itu. Punya impact. Ke kemerdekaan kita Pak Yatim. Maksudnya. Apa aja yang diperjuangkan sama para seniman waktu zaman. Perjuangan itu. Ya di samping. Mereka berjuang secara fisik. Juga berjuang secara. Karya juga. Pokoknya membuat slogan-slogan. Iya kan. Membuat slogan-slogan. Atau membuat. Membuat. Apa namanya. Lukisan-lukisan yang. Yang sifatnya itu. Membangkitkan patriotisme. Gitu. Jadi. Berjuang. Inilah. Pak Afandi waktu itu ya. Sama Pak Dula kan. Modelnya Pak Yatim. Oh ya. Itu. Bung Ayu Bung. Iya. Itu waktu membuat. Slogan. Seperti poster ya. Poster Bung Ayu Bung itu. Yang. Jadi model Pak Dula. Iya kan. Yang melukis. Yang melukis. Afandi. Dan yang membuat. Apa. Tulisannya. Tulisannya. Khairil Anwar. Diga seniman sekaligus ya. 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 Puisi juga kayaknya. Ya. Puitis-puitis itu. Ya. Berperan di sana. Ya. Berperan di sana. Ya. Pak Yatim juga sempat. Ini ya Pak Yatim. Aktif di bidang. Sastra. Sastra ya. Ada sedikit ya. Ada sedikit. Asik banget. Kalau udah mulai kayak gini. Rasanya udah kerasa Pak Yatim. Rasa perjuangannya. Kasian juga. Harusnya Pak Yatim ditaruh di situ juga. Pak Yatim. Katanya. Sedih kalau ngeliat korban-korban. Perjuangan. Pak Yatim. Pak Yatim. Kalau mau belajar lukis. Dari awal. Itu belajarnya apa dulu? Drawing. Belajar menggambar dulu. Jangan buru-buru jadi pelukis. Jangan buru-buru melukis menggambar aja dulu. Dengan kertas. Dengan pincir. Drawing lah. Drawing. Buka aja di Google. Drawing anda banyak. Penting ya Pak. Drawing itu. Itu dasar itu. Grabnya udah nyampe. Coba dong. Diambil di depan. Gue pegangnya. Ngopi dan makan dulu Pak Yatim. Bentar lagi kita sih. Sampai jam segini loh Pak Yatim. Ini jam 1, 2 jam. Kalau dulu kita mesti jalan kaki. Iya. Itu dia. Itu yang harus disyukuri. Cuma bisa tap tap layar. Thank you buat supportnya semua. Cuma kita mesti gerakan terus. Nah udah mulai. Tapi Pak Yatim. Enggak banget waktu perjuangan tuh. Pak Dula. Terumah salah satunya Pak Yatim. Iya Pak Dula yang pernah masuk penjara. Pak Dula itu pernah masuk penjara itu. Di jaman. Jaman apa ya. Jaman. Jepang atau Belanda ya. Kurang inget ya. Lama Pak Dula di penjara. Oh lama Pak Yatim. Lama. Dula lama di penjara. Ya semua orang dari jaman perjuangan ya tentunya terlibat dalam revolusi kan. Hmm. Bukan jaman pelukis aja. Hmm. Semua terlibat. Bahkan non pribumi pun banyak terlibat kan. Banyak yang jadi. Masukan juga. Contohnya. Warga-warga Arab juga banyak terlibat. Warga-warga orang-orang Cina juga berjuang. Jadi orang Cina juga banyak berjuang juga. Bahkan mereka pun jadi korban juga pernah. Nah. Contohnya pembantaian Cina di Ambarawa itu mau habis orang Cina. Ditebak sama Jepang kan. Satu kota habis dilibas. Wah. Pak Yatim. Ini nyampe tuh minuman kita Pak Yatim. Nih. Minumannya udah dateng semuanya. Wah. Pak Yatim. Mewah banget. Lihat. Wah. Ini yang pesan sama Grab tadi ya. Iya. Iya. Lihat. Lihat. Kita dibawain minuman. Mantap. Mantap. Gokil. Gak kausan lagi. Coba saya siapin. Pak Yatim mau kopi dulu ya. Iya. Aman lagi dia. Gak ada kupa. Punya saya gula aren. Rice sugar. Ini Pak Yatim. Gak apa-apa. Ini Pak Yatim. Ini Pak Yatim. Sedatannya dipakain dulu. Nanti kalau saya minum berhenti lah ini. Oh berhenti. Jangan. Gak apa-apa Pak Yatim. Ini Pak Yatim dulu minuman ya Pak Yatim. Iya. Buat temen-temen. Ini Pak Yatim. Oke. Oke. Duh. 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 Sampai burgernya sekarang Thank you buat temen-temen Yang udah nonton sepanjang ini Dan gue mau ngasih spesial gift Buat kalian semua Yaitu diskon Buat karya dari Pak Yatim sendiri Dan gue mau nunjukin lo Gimana caranya Untuk mengkoleksi karya ini Jadi caranya gampang banget Lo tinggal masuk ke BillMuhdor.com Atau linknya udah gue taruh di bawah Biar lebih mudah Dan lo tinggal masuk Seperti yang lo bisa lihat di layar Pilih karya itu Pencet by now Dan lo tinggal masukin Semua data diri lo disitu Pastiin semuanya benar Setelahnya lo konfirmasi Kalau udah semuanya benar Dan jangan lupa Masukin kode ini Yaitu Guyup Percaya Buat dapet spesial diskon Untuk semua pembelian Fine print karya ini sendiri Semoga karya ini bisa jadi Satu pajangan yang indah Buat lo semua Dan semoga video ini Bisa jadi manfaat buat kalian Dan tiap karyanya Ditanda tangan langsung oleh Pak Yatim Dengan nomor series yang berbeda-beda Jadi buruan koleksi Sebelum lo keabisan Terima kasih Minum dulu minumannya Alhamdulillah By the way teman-teman Jangan lupa juga join discord Linknya ada di bio Pak Yatim tadi gimana cerita Tentang discord Pak Yatim Di Jenderal discord kita tadi Udah ngomong Udah pamitan sama Pak Yatim Buat Pak Yatim Jadi mentor juga di discord Iya Terima kasih Berkenan gak Pak Yatim Berkenan Demi kemajuan Kesenian Kita siap membantu Kotong royong ya Pak Yatim Luar biasa Alhamdulillah Rasanya itu loh tuh Jadi kita di discord tuh Udah ada kelas-kelas Sekarang Pak Yatim Iya ya Kemarin tuh sempet Ngebahas tentang interior Terhadap seni Jadi gimana buat Secara estetikanya Buat tapi dilihat dari interior design Jadi kita ngebahasnya bukan cuman kayak lukisan doang Pak Yatim Iya Tapi ada juga kelas lukisan Besok malam tuh ada kelas lukisan Iya Terus Dosen pembimbingan Ini juga dari komunitas sendiri Pak Yatim Jadi dari komunitas buat komunitas Iya iya Bagus Dari komunitasnya si Anu ini ya Bilmohder Institute namanya Pak Yatim Iya Kita udah sekarang total members Berapa Pak Pung? Total members kita Alhamdulillah Coba kita lihat dari belakang Dari jauhan dikit Biar lo ngerasain juga 1658 member kita udah ada total Pak Yatim Oh iya 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 Saya harus geser dulu Geser dikit ya Sekarang fase nya udah nyampe mana Pak Yatim? Pasenya sampai mana ya Sampai Ya Sampai mana bilang ya Baru 50% lah Gitu lah ya Prosesnya ya 40% lah 40% kayak gini Karena center pointnya belum Center pointnya tuh kan di atas Center pointnya sebetulnya disini kan Center pointnya tuh disini nanti Jadi bakal ada Ini cuman sekedar Ininya lah ya Tapi Ini catatan Catatan yang Bahwa untuk Untuk peristiwa ini Bukan segampang Gedung kosong Dipanjat gitu Gak begitu kan Ada Diawali dengan pertempuran dulu Setelah dikuasai gedung ini Sama masak Baru Naik gitu Pak Yatim itu burgernya sudah nyampe juga Tapi nanti Ini nih Pak Yatim Gak apa-apa burger Pak Yatim Oh iya Makanan kita udah sampai lagi Iya Cepet kan Luar biasa Coba buka dulu lah Pak Yatim Iya mantap Ada lihat Pak Yatim Tuh Iya Makan makan Luar biasa Sekarang break dulu kali ya Break lagi ya Pak Break dulu kita makan dulu Pak Yatim Boleh Apa mau lanjut dulu Terserah Pak Yatim Maunya gimana Kita ngikut aja Saya mau buat ini sikit Kita sikit Bikin dulu Emang kalau passion tuh Beda Lu rasain Makanan Kita biasanya kalau makanan dateng langsung Makan sambil live aja katanya tuh Bisa juga Ini kalau mau diambil detail Bikin dulu ya ooo big good ya betul hmm selamat menikmati itu benar-benar jadi rakyat rakyat yang berperompok rakyat bukan tentara ya campur lah rakyat juga tentara juga abis ini kita makan dulu ya pak ya tim oke pak ya tim makannya mau ditemenin sama temen-temen gak pak ya tim enggak enggak gue dengar enggak jangan diajak ngobrol lagi serius yaudah bisa aja makan temenin saya suruh makannya dilive-in pak ya tim boleh boleh abis ini ya boleh lah ntar kita duduk situ sambil ini dirapiin dulu dikit jadi ntar ada burger kan makan video ini dikit lah yaudah selesai yaudah selesai ini tidak bergerak starting dia jadi emang sekali aja biarin jangan di detailin berarti ya pak ya iya jangan enggak maksudnya enggak di detail macam ini kan enggak dibuat penuh ya iya karena kalau dia dibuat penuh jadi starting tidak bergerak malah seru ya pak ya tim iya begini malah dia seperti ada gerak gitu kalau bola diam kita foto kan dia bulat tapi kalau dia lagi bergerak di foto kan nggak gelap eh nggak bulat bisa juga set gitu aja kan cuman goresan gitu katanya fix pak ya tim menang kita bergantung ke royal pak ya tim yang menjadi juri jahni aduh jadi intinya nanti disini tuh dimana? intinya disini jadi sabar center pointnya disini center point kita sabar proses tapi ini juga bagusnya emang orang nonton dari awal sampai abis ya pak ya tim bukan di skip-skip ya pak ya tim iya iya jadi dia bisa ngerasain dan ini jadi satu study yang penting banget ini kan dramatik ini tapi ini belum di belum selesai nih kita akan selesaikan ini dulu itu sebenar-benar kebakaran benar-benar jadi emang memang dibakar jadi kalau kita lihat foto-foto lama dia ini ada bekas rangka-rangka mobil ya rangka-rangka mobil yang dibakar yang apa gitu kan itu dibakar memang oke lah tuh sambil live gak apa-apa ya pak ya tim kita makan iya gimana pak ya tim dasar apa tadi? gak itu merah itu itu harus apinya itu nanti bias ke tanah bias ke tanah? bias ke tanahnya kan belum nampak tuh oh jadi ntar ada reflection ada jadi jangan sekarang ini kita bener-bener nanti di baju-baju orang sana pun masalah pencahayaan itu ya pak jatuhnya? iya baru di dramatisir pak ya tim makanya sedap ya bismillah jam 2 malam ini pak ya tim iya banyak seniman yang udah meninggal merosot arganya langsung disebut nama ya pak ya tim iya tapi ada ya banyak malah masalah 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 kesenian dan masalah mahal harga itu gak 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 ada hubungannya sebetulnya jadi bener-bener karena masalah harga ini masalah demon hmm iya jadi kalau banyak peminatnya hmm populer tapi itu tidak menjamin kalau senimannya meninggal karyanya mahal gak justru banyak seniman yang di Indonesia lah ya hmm kita gak usah sebut namanya justru dia meninggal karyanya merosot karena gak ada yang meng ngiklankannya juga ya pak ya tim mungkin peminatnya gak ada jadi habis loh jadi itu cuma mitos pak ya tim ada karena ada kejadian beberapa seniman meninggal harganya mahal banget ya ada ada tapi biasanya hmm seniman yang meninggal itu karyanya mahal masih hidup pun dia udah mahal jadi bukan karena dia meninggal baru mahal waktu dia masih hidup hmm harganya itu terus meningkat naik 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 terus kan nah itu mungkin dipastikan ketika dia meninggal lebih mahal lagi jadi bener-bener kalau yang dia posisinya udah tinggi baru begitu kali ya pak ya tim tapi ada juga pelukis yang hmm dia seumur hidupnya gak laku pada waktu meninggal lukisnya mahal panggol pisu pak ya bukan panggol banyak kok jadi ada beberapa ya banyak di Indonesia juga ada contohnya nasar hmm pelukis nasar ya waktu dia masih hidup lukisannya gak terjual gak ada yang mau beli hmm nah sekarang setelah nasar gak ada ya orang pada cari lukisan dia jadi naik sekarang mahal lukisan nasar pak ya tim sempat ngalamin ketemu nasar bro ini adalah saya saya kenal dia anaknya pun saya kenal hmm pak nasar pernah juga tinggal di patah hilang tapi waktu itu saya masih anak masih remaja lah hmm sedih kalau saya bilang nasar tuh betul-betul pelukis abstrak Indonesia yang pertama karena pada waktu abstrak belum populer di Indonesia dia sudah melukis abstrak jadi dia emang punya impact yang besar juga tapi itu zaman belum ada yang ngah ya pak ya tim nah itu dia masalahnya abstrak total seperti nasar itu gak ada pada zaman itu yang ada abstrak-abstrak tapi masih berbentuk ya kita bilang lah impressionis atau dekoratif tapi abstrak yang total itu ya nasar dong menurut saya dia berarti salah satu yang punya impact besar ya pak ya tim maksudnya punya jalannya sendiri lah kita bisa sebut ya iya 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 nah cuman pada waktu itu mungkin ya masarakat kolektor dunesialah kan belum nyampe baru nyampe nya pas sudah beda peristiwanya sama seperti pangkot juga kan ihan lanjut lagi Bisa dikatakan bahwa Nasar semakin lama, semakin mahal karyanya, semakin nanti semakin lama, saya yakin itu bakal naik terus karya dia. Jadi karya-karya maestro-maestro Indonesia ini sebetulnya masih murah ya, cuman karena kebiasaan di Indonesia itu 1 miliar itu banyak, sebetulnya enggak. Contohnya kasus yang terjadi pada Joko Peke lah kan, lukisannya berburu caileng itu kan satu karya yang besar ya, dari sejarah Joko Peke. Dimana dia buat satu anekdot, sebetulnya itu menyindir Soeharto sebetulnya kan, cuman dengan bahasa seni agak dipelesetkan sedikit lah, tapi kita tahu bahwa itu sebetulnya Soeharto. Nah itu karya besar yang seperti karya-karya yang sekelas Giurnica-nya si Picasso, atau lukisannya Goya, Tritmatch-nya itu kan. Pembunuhan 3 mai itu, 3 mai apa mai, mai, 3 mai ya, itu karya-karya besar. Nah itu cuman dihargai 1 M gitu kan, dan itu menganggap udah suatu hal yang buah hebat gitu. Ternyata sekarang melonjak itu karya Joko Peke setelah beliau meninggal beberapa hari yang lalu kan, dan padahalnya dia yang sinis, karya-karya gerakan seni rupa modern Indonesia itu kan, Seni rupa baru lah ya, tahun-tahun 70-an seperti Jaini, atau Rusli, itu karya-karyanya masih harga-harga. Ya nggak ada harganya. Ya di-compare sama impact-nya. Cuman harga 50 juta kan, seorang pelukis seniman yang punya julukan dan punya peran di mendobrak corak seni lukis Indonesia itu cuman berharga 50, itu tidak bisa menjadi ukuran. Harusnya jauh lebih tinggi ya Pak Yatim? Iya harusnya jauh lebih tinggi, dan itu yang bisa di-impest, gue menurut saya. Pak Yatim, kalo ngomongin Pak Joko Peke juga almarhum nih, apa pandangan Pak Yatim dan juga pesan terakhirlah buat Pak Joko Peke, tribut meninggalnya beliau Pak Yatim? Maksudnya pesan apa? Maksudnya, pandangan Pak Yatim terhadap Pak Joko Peke itu seperti apa? Beliau itu seniman seperti apa? Seniman seperti apa ya? Ya seniman pelukis lah kan. Cuma, karya berburu celeng itu sebetulnya ledakan dendam kesumat yang terpendam di dadanya si Joko Peke. Ketika zaman Suwarto, Joko Peke itu kan masuk penjara, karena dia dituduh sebagai organisasi terkait lah entah apa kan. Masuk penjara, jadi, dan selalu didera lah. Jadi dendam kesumatnya itu yang meledak. Lahir lah, karya berburu celeng itu. Tapi, termasuk ikonik juga kan Pak Joko Peke itu. Di tahun 2000-an itu salah satu karya yang meriah. Benar, benar, benar. Itu karya yang fenomenal lah ya. Fenomenal banget sih. Fenomenal ya, berburu celeng itu. Kata-kata terakhir buat Pak Joko Peke, Pak Yatim. Maksudnya? Doa terakhir, Pak Yatim, buat Pak Joko Peke. Ya, semoga Tuhan menempatkan beliau pada tempat yang sebaik-baiknya. Semoga tumbuh. Cuman ya, pendidikan seni lukis itu harus punya dasar-dasar yang kuat. Sebetulnya. Jadi, jangan menanggapi seni lukis itu hal yang gampang gitu ya. Orang beli cat terus melukis, sudah mau lukis itu nggak segampang itu gitu. Karena kita kasihan, nanti dia di tengah jalan pasti berhenti. Terkatung-katung kan, karena tidak punya fundasi yang benar gitu. Jadi, ada lagi yang disebut way of life gitu. Apa yang dia baca bukan dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, tapi dijadikan sikap hidup. Nah, ini yang paling banyak. Kalau dia banyak baca tentang contemporary atau tentang abstract, dia jadi pelukis abstract. Nanti kalau dia baca tentang realisme impressionis, dia jadi pelukis impressionis. Padahal itu semua kan pengetahuan, bukan sikap hidup. Itu yang disebut way of life gitu. Dalam seni lukis gitu. Nih, Pak Yatim ada beberapa tanyaan dari tadi. Salah satunya ada yang nanya, Pak Yatim lebih milih cat minyak atau cat akrilik? Saya lebih suka cat minyak. Kenapa, Pak Yatim? Karena cat minyak, ya mungkin karena ini ya, cat minyak itu, contoh ketika kita buat suasana, kita membuat suasana tentunya kita memainkan gradasi warna. Makanya kita membuat biru ke hijau atau biru ke putih gitu. Karena cat minyak itu lama kering, kita bisa mencampurnya, membuat gradasi-gradasi yang halus. Nah, pada akrilik nggak bisa, karena akrilik itu cepat kering. Gitu, jadi gradasi yang halus itu nggak bakal kita bisa dapat. Gitu. Tapi mungkin bagi yang sudah terbiasa, mungkin bisa ya. Iya. Mungkin bisa gitu. Itu dia. Ada lagi yang mau nanya, berarti pelukis itu harus jago jualan juga, Pak Yatim? Ini dia. Kalau seniman yang baik, dia nggak ngerti menjual karyanya. Karena seni lukis dengan jual itu nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nah, banyak seniman yang paham tentang itu. Contohnya Abbasuki Abdullah, untuk menjual karya-karyanya dia mendekati para pembesar-pembesar. Supaya dia bisa beli. Nah, ini juga saya rasa faktor ketidak sengajaan ya. Ketidak sengajaan. Atau faktor struktur, ya kan? Dia hidup di kalangan Raden, ya kan? Hidup di kalangan orang kaya lah kita bilang kan. Otomatis ya komunitasnya orang-orang kaya terus ke depan, ke atas kan. Tapi kalau bicara soal marketing, lukisan, ini saya nggak paham. Saya nggak paham dengan itu. Tapi saya yakin bahwa sebuah karya apa saja kalau dibuat sungguh-sungguh dari lubuk hati yang dalam, pasti akan ada orang yang mengetahuinya. Itu bekal saya? Itu bekal saya. Bekal saya itu melukis. Saya yakin bahwa sesuatu karya yang baik, pasti ada peminatnya. Contohnya, ya tadi itu beberapa-berapa seniman-seniman yang tadinya tidak laku terjual, akhirnya muncul dia ke permukaan. Jadi kekuatan-kekuatan karya itu tidak bisa dibohongin gitu. Ada juga karya yang laku pada awalnya, total turun harganya nggak laku sama sekali. Jadi nggak bisa ditipu kalau menurut saya. Jadi emang bakal kerasa sendiri? Ya. Ayo Pak Yatim, kita lanjut lagi ya Pak. Lembur katanya Pak Yatim. Lukisan termahal Indonesia? Gua aja yang jawab lah. Nih ada yang nanya, lukisan termahal Indonesia siapa yang bikin? Raden Saleh. Perburuan banteng. Raden Saleh. Bukan perburuan banteng. Karya Raden Saleh lah. Karya Raden Saleh. Kalau mau lebih jelas ya, ada di YouTube. IAT gua. Karya Raden Saleh. Ada tujuh lukisan termahal yang udah dimasukkan ke dalam. Gua udah bikinin videonya, lo bisa lihat di kanan atas sini. Nih. Thank you, thank you. Asalnya Sukandari. Nah sekarang kita masuk ke mana lagi nih? Ini buat membentuk volume. Volume ya? Bentuk orang yang... Ini di support dari tadi ngawur-ngawuran Pak Yatim. Hah? By the way gua juga mau terima kasih. Buat Grab. Baik ya? Baik-baik ya? Baik-baik ya? Baik-baik banget Pak Yatim. Ya ya audiensnya baik-baik. Baik Budi. Ini lanjut lagi kita kan di sini sekarang. Kencang udah ya Pak Yatim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. By the way gua juga mau terima kasih buat Grab yang udah support gerakan kita. Ini di momentum gotong royong. Kita emang pingin gerakin terus kesenian kita. Biar maju lagi ke depannya. Thank you banget buat Grab sama Ovo. Buat supportnya. Ini ikut lembur online bareng Bang Bill sama Pak Yatim. Gox to the max bro. Iya. Tapi saat... Melukis... Udah masuk ke fase melukis dengan asik ya Pak Yatim. Waktu itu kayak berhenti ya Pak Yatim. Yang tepat. Saya juga ikut lembur sebagai anak muda yang mengenang para seniman dahulu. Tuh katanya Baron. Pak Yatim ini bayangin jam 2 malam. Tapi yang ikut live serame-ramenya Pak Yatim. Ya ini tanggal 17. Cara menghormatin arwah-arwah pahlawan kita. Ya jangan tidur. Coba bayangin pada waktu peristiwa 17 ini. Iya bener-bener tapi bener. Para sejarah, para pahlawan kita itu nggak tidur loh. Perang bener-bener perang. Karena itu nyawanya terancam loh. Kita ini nyawa nggak terancam. Duduk, dapet burger lagi dari grab. Iya kan? Udah nggak terancam nyawanya. Dapet burger. Minum kopi kan. Nikmat bener ya kalau di compare sama zaman dahulu. Orang-orang dulu nggak. Kan pada waktu peristiwa ini. Ini sebetulnya tanggal yang sakral. Sebetulnya tanggal yang sakral yang itu melibatkan hidup kita ya. Ya bagi yang umat Islam ya. Marilah kita kirimkan. Vidyah Al-Fatihah buat beliau-beliau. Kan itu dia. Merdeka. Bidyah Al-Fatihah buat para pahlawan kita. Bisa. Di siril fatihah. Tergabung. 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 Insyaallah kerakan kita ya. Niatnya baik ya. Diniatkan yang baik. Insyaallah jadinya yang baik. Gila. Ini. Ini satu kehormatan besar juga buat kita Pak Yatim. Bisa. Duduk bareng Pak Yatim. Study seperti ini. Ngelihat. Satu sejarah yang digambarkan kembali. Ini lagi asik ngelukis buat lomba. Tiba-tiba ada Bang. Be live. Auto branding ngelukis. Waduh. Terus strategi. Terus strategi. Jangan lupa by the way buat teman-teman semua. Yang masih nonton. Yang mau ikut perlombaan. Kita ada 10 juta. Buat. Buat. Hadiah. Buat total pemenang. Dan. Apa namanya. Submission terakhir. Pada tanggal 21. Buat lo yang mau ikutan. Masih ada waktu. Bisa langsung. Join discord. Linknya di bio gue. Dan buat teman-teman yang gak mau ikut ikutan. Maksudnya yang. Yang. Yang emang. Belum melukis. Tapi menyukai seni. Lo juga bisa join discord. Ngobrol-ngobrol juga. Sama teman-teman. Karena community kita. Bukan buat plitkis doang. Tapi juga. Buat semua. Kesenian lah ya Pak Yatim. Iya. Kemarin sempet. Baru kemarin nih Pak. Kelasnya itu. Tentang. Tentang. Ini. Mental health. Dan kesenia. Dan. Kesenia. Jadi ngomongin beberapa seniman ya Pak Yatim. Iya. Yang. Satu. Pertama. Masalah gimana seniman itu. Memiliki. Gangguan mental. Tapi juga menceritakan tentang. Bagaimana. Kesenian itu. Bisa. Menyembuhkan. Atau mengobati. Mental. Gangguan mental itu sendiri Pak Yatim. Iya seperti terapi lah. Terapi. Iya. Ini. Siap mati juga katanya. Gangguan. Gangguan mental itu biasanya kan. Dominannya pikiran. Mungkin dengan. Melukis pikirannya bisa terkonsentrasi kepada satu. Bentuk. Eee. Kerjaan ya. Satu bentuk. Jadi otomatis dia. Tidak. Ini. Tidak. 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 Terkonsentrasi. Fokus kepada. Ininya. Pikiran ya Pak Ria. Pikiran yang. Yang negatif lah. Negatifnya hilang. Negatifnya hilang gitu. Karena udah fokus dengan kreativitas. Ah iya. Itu dia. Itu yang betul. Jadi. Banyak. Banyak. Keuntungan berarti ya Pak. Dari. Iya iya. Kesenian sendiri. Ini nih. Gue sukanya salah satu dari Pak Yatim ya. Kalau dari pandangan gue pribadi ya. Kalau dari kekaryaan secara visual. Gimana. Penter Lee ya Pak Yatim namanya. Iya Penter Lee. Gurata. Apa. Sabetan-sabetan kuas yang masih terasa. Ini kayak di. Di apinya. Di gradasi atas. Tapi. Terasa. Di satu sisi halus. Tapi di satu sisi. Ada sabetan-sabetan yang. Lugas. Dan berani. Lihat dong. Kalau perhatiin detailnya. Tuh. Sabetan-sabetannya tuh. Yang gue maksud. Gimana Pak Yatim tuh dengan. Goresan-goresannya tuh bisa. Dia. Menghasilkan karya yang. Begitu menawan. Ini udah buat tekanannya. Disini. Lukisan buat Pak Yatim yang paling. Buat Pak Yatim memorable apa Pak Yatim? Apa? Lukisan. Iya. Yang paling. Yang paling. Yang paling. Berkesan buat Pak Yatim itu lukisan apa? Ada nggak? Wah semua lukisan tapi berkesan. Yang berkesan kali ya. Buat Pak Yatim sendiri pribadi. Apa ya? Banyak. Sebetulnya banyak. Lukisan-lukisan yang. Yang berbisa. Yang berbicara tentang. Human interest ya. Ya. Human interest ya. Pak Yatim. Ya. Atau. Masalah-masalah. Manusialah. Mau manusia hidup ataupun mati. Ya. Pada akhirnya. Iya, kalau Pak Yatim yang ngomong enak. Ditunggu. Kehadirannya lagi tuh. Banyak banget. Dan udah mulai. Stay loh Pak Yatim. Banyak banget dan masih stay semua gitu kayak. Ini kalau. Kalau emang nggak betul-betul berharga. Pasti orang dekabur Pak Yatim. Ada yang baru dateng juga. nah ini merah ini jadi reflection ya Pak Yatim nah kita sekarang gambar yang atas dulu ya nah ini yang seru nih ya ini dia yang seru kita tinggal dulu yang bawah jadi dipindah lagi sini iya ini dia ya iya bisa apa saya hebat tuh Pak Yatim oh udah nggak usah nah ini ngomongin yang bawah sekarang yang atas ini vokal point ya Pak Yatim ini vokal pointnya nih yang kita bikin sekarang iya center point center point nih adenanya nih Pak Yatim kebetulan deh Pak Yatim weh bahaya tuh barusan Pak Yatim kalo lukisan pake copy ngelukisnya pake copy finishingnya tuh fernisnya mungkin deh maksudnya pake fernis apa yang diaraman melukisnya pake copy ya? iya pake kampas copy biasanya kan ada tuh yang seniman kopi itu campurannya apa? air pasti Pak Yatim akrilik ya kayaknya miripinnya di waktu dia melukis pake copy itu apa campurannya? air? air pasti kalo air ya pake fernis akrilik fernis akrilik tuh cuma yang spray yang spray nah jadi jangan yang di kuas yang spray jadi kalo di kuas dia tidak tidak menggores kopinya iya jadi gak ngerusak gak ngerusak tau kan? lo liat tebel goresannya ini penting banget sih ini bagian yang sangat sangat memorial sangat memorial kopinya keren banget lihat benderanya gimana tebelnya itu goresan dan aku tunjukin sedikit deh terima kasih 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 itu yang di itu yang kita usahain sih mahal banget kalo belajar ini katanya ya itu yang kita usahain disini untuk memberikan edukasi ya Pak Yatim, apa sih? ya boleh lah sementara edukasi edukasi yang sebenarnya menurut gue pribadi, ini dari pengalaman pribadi gue merasa sulit untuk mendapatkannya kita bikin available secara global ya Pak Yatim? iya, iya, jadi pemahaman lah, mungkin bukan edukasi tapi pemahaman jadi tidak-tidaknya pemahaman, memahami, oh gitu seni lukis itu, itu ini by the way buat yang baru pada datang, Pak Yatim itu menggunakan cet akrilik dan ini lagi proses, proses menggambar apa, Pak Yatim? tema perjuangan tema perjuangan peristiwa di, peristiwa di Surabaya, di Gedung Uranyo, Surabaya jadi Agustus ini, Pak Yatim, kita ada beberapa gerakan, Pak Yatim iya satu, kita belajar langsung sama ahlinya yang jago seperti Pak Yatim ya kalau lukis ya merayakan rasa bersyukurnya terhadap event-event atau hari-hari kemerdekaan karena dia melukis tentang perjuangan, kan, yang lukisannya bisa dilihat orang untuk menjadi satu pengetahuan bahwa negeri ini juga tidak gampang untuk meraih kemerdekaan, kan, banyak korban yang berjatuhan untuk meraih kemerdekaan itu nah supaya orang mengerti bahwa arti kemerdekaan itu apa, gitu kan, mungkin dengan bahasa lukisan orang akan lebih memahaminya, gitu lah terus ketimbang cuman dalam ada juga sebagian orang yang merayakan kemerdekaan dengan lomba lari atau dengan tarik tambang, kan, macam-macam ya terus kemarin kita ada lelang juga, Pak Yatim, lelang kecil-kecilan untuk lukisan Van Gogh Jowo, Pak Yatim, kita coba usahain bawa lukisannya ke Discord juga untuk dilelang di sana yang semuanya full buat Pak Van Gogh Jowo juga agar dia merdeka juga agar merdeka itu salah satu kemerdekaan juga ya, Pak Yatim? iya salah satu kemerdekaan sekarang dia udah ada ini juga online shopnya juga, Pak Yatim? iya iya alhamdulillah sama-sama iyukin masuk ke Discord juga buat gabung di situ kalau mau nanya-nanya apa segala macam ada ada kelas-kelas juga di sana wih tuh salah satu, apa itu Pak Yatim? oke, bahas aja kalau kata kata Pak Yatim jangan, 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 jangan ini udah gak boleh gak boleh Pak Yatim jangan jangan itu kan bahasa bercandaan ya Pak Yatim? iya bukan bercandaan itu betul betul Pak Yatim? iya cuman nanti payang kalau gak paham payang gitu iya kalau saya ngomong gak apa-apa Pak Yatim apa? jadi kata Pak Yatim iya kata Pak Yatim kalau seniman beneran tuh udah pernah ngerasain dua hal satu dari halusnya sampai menjatuhkan kuasnya sama dari kasarnya sama dari kasarnya sampai mematahkan mematahkan kuasnya kemarin abis Pak Yatim ngomong gitu saya bukan lagi kuas Pak Yatim palet knife saya patahin Pak Yatim Pak Yatim dateng kesini tapi gue tunjukin langsung Pak palet knife saya patah Pak bukan kuas lagi kalau kuas berarti bukan block ya aduh seru banget ya gak berasa waktu gue kalau udah ngeliat liat dong di touch up yang bikinin dokumentasi buat story juga dong potret video potret video dokumentasi buat story dari sekalian live nya sekalian Pak Yatim the whole thing kita harus share the whole thing di semua platform lah Pak Yatim ya terima kasih Waalaikumsalam Hamdi Berjuangnya benar-benar Jadi dengan lukisan itu Kita bisa sadar ya Pak Yatim Perjuangannya Ini meletakkan Merah, mengibarkan merah putih Di atas gedung urannya Ini bukan satu hal yang Yang mudah Risikonya besar Terus juga Gotong royang ya Pak Yatim Ya, ini Kebersamaan kan Tanpa kebersamaan Dimana dibawah ada orang yang sedang Korban Ketembak dan sebagainya Dan menyerang, membakar Yang sebagian Memanjat, menaiki tangga Menaiki tangga Untuk Untuk bisa sampai ke puncak Dan Merobek bendera Belanda itu Dan ditukar dengan Merah, menjadi merah putih Amdi Buat Lihat link di bio gue Itu atau story terakhir Apa video terakhir Katanya romantismenya Dapet banget Pak Yatim Ini juga ekstafet Dari seniman terdahulu Sampai ke Pak Yatim Sekarang Estafet Perjuangannya Pak Dula Ini Pak Yatim Iya Iya Ini idenya Pak Dula Bukan idenya saya ini Idenya Pak Dula Perintah Pak Dula Terhadap saya Untuk melupiskan Ini Idenya Pak Dula Terhadap saya Terhadap saya Terhadap saya Ini namanya keluar dari zona nyaman Katanya Pak Yatim Ngaburan-ngaburan udah Bolehkah kita yang gak ada Dasar seni Tapi percaya Berjalan di jalan Itu Walaupun gak ada percaya Sama Kita Tetap berjalan di sana Dan Ya Bergerak terus ya Pak Yatin, kita mesti percaya sama diri kita sendiri ya Pak Yatin. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Ini ada yang bertanya Pak Yatin, sekonsistennya kita berkarya, tapi ada batasannya tetap untuk menghasilkan karya yang baik. Apa Pak Yatin percaya nggak Pak Yatin? Tentang maksudnya kalau konsisten doang tuh nggak bisa dapet hasil yang terbaik. Apa dengan konsisten gitu berkarya terus bisa jadi seniman yang hebat gitu? Kata konsistennya itu dulu. Maksudnya menanggapi konsisten itu kan, melukis itu kan banyak hal ya. Maksudnya dia observasi ke satu alam, itu juga dia sedang melukis. Jadi konsisten itu bukan berarti melukis terus nggak itu, bukan itu maksudnya. Kayak ngeliat sekarang ini salah satu bagian dari konsisten. Melukis. Melukis. Dari melukis. Jadi konsisten dalam arti continuity melukis juga harus yang lainnya, yang mendukung seni melukis. Seperti observasi, pembelajaran teknik, kepekaan terhadap melihat benda. Bukan berarti orang terus melihat indahnya, keindahan itu atau misteri-misteri alam itu langsung orang tahu nggak. Orang butuh belajar dulu untuk mengetahui itu. Itu lah yang disebut tadi tuh, seniman yang di Bali tuh siapa? Pak Adi ya. Pak Adi. Dia harus punya perenungan, yang dia bilang itu benar. Yang dia bilang perenungan itu benar. Jadi dia memang harus berenung juga ya Pak Adi? Iya, ada perenungan. Perenungan. Terima kasih juga buat katanya terima kasih buat ilmu layeringnya bermanfaat. Alhamdulillah, latihan olah rasa Pak Yatim. Spill kuasnya Pak Yatim. Pak Yatim pakai berapa kuas hari ini? Tiga. Tiga. Sedang, besar, dan kecil. Simple ya Pak Yatim? Iya. Cetnya juga sederhana nih gue perhatikan nih. Itu cetnya. Itu kuasnya, cuman yang dipakai tiga biji doang. Sedang, besar, dan kecil. Ini kuas kecilnya nih. Sekarang ya. Wah, ini berdoa semuanya. Berdoa. Mengangkat tangan ke atas ya. Rasa syukur. Itu senengi kayak apa ya Pak Yatim? Dek-dekatnya kayak apa ya? Di satu sisi pasti. Oh iya, menurut Pak Yatim ya? Karena kalau akrilik dia nanti membuat nggak tepat, langsung kering. Kalau oil kan bisa ditore-tore ya? Kalau saya tim akrilik tetap Pak Yatim. Iya. Kalau cet air saya mikir lebih ke ininya sih Pak Yatim. Dia kalau udah sekali di double-double-in dia demi maksimalnya. Kalau nggak koyak. Iya. Ininya. Tapi mungkin itu kebiasaan orang juga ya? Iya. Kalau dia terbiasa sama ini. Tapi paling bener kayaknya, coba semua nggak sih Pak Yatim? Biar dia eksperimen sendiri kan tiap orang pasti beda-beda ya? Iya. Kebiasaan lah. Kalau udah terbiasa akrilik bisa ya bisa. Tapi kalau pemula, saya rasa akrilik sulit saya rasa. Dia membuat gradasi. Iya. Kedua ini kalau dia pelukis yang bukan naturalis ya. Iya. Dia pelukis dekoratif, mungkin akrilik ya. Lebih enak ya? Iya. Lebih cepat. Sebenarnya balik lagi ke ilmu skill-nya juga ya Pak Yatim. Iya. Lihat lukisan itu teringat di telingaku kalimat Sorai. Merdeka! Merdeka! Kata papung itu Pak Yatim. Hmm. Hmm. Bergerak terus. Indah kan. Jadi buat teman-teman yang punya cita-cita jadi seniman, apalagi yang buat starting baru mulai Pak Yatim. Hmm. Apa aja? Tadi kan kita udah ngobrolin masalah drawing. Iya drawing. Hmm. Terus apa lagi Pak Yatim yang harus dipersiapkan? Hmm. Ya setelah drawing bagus ya melukis secara naturalis aja dulu. Hmm. Yang paling gampang tuh buat alam benda. Hmm. Alam benda itu untuk mengetahui, gelap terang atau dimensi atau proporsi, ya kan? Hmm. Gitu. Nanti setelah mahir dalam alam benda, mungkin yang disebut still life ya. Mungkin bisa mulai mengarah ke manusia. Melukis manusia, ya kan? Secara anatomis. Hmm. Nah anatomi perlu dipelajari tersendiri. Dia bukan di design, di lukis itu dia. Hmm. Dia terletak di drawing biasanya. Supaya... Lebih kuat, dasar kan? Dasar. Dasarnya nanti kuat ke depannya. Hmm. Gitu. Ada orang yang tidak kuat di anatomis terus membuat lukisan di coret-coret seperti hantu atau apa, gitu kan? Nah itu membuat nanti dia, awalnya sih senang. Hmm. Awalnya sih merasa wah, gitu ya. Tapi lama-lama akan menimbul kebosanan. Hmm. Dan biasanya berhenti. Itu kan pengalaman-pengalaman yang udah saya alami di beberapa teman, beberapa kawan. Yang terakhir sekarang nggak jadi pelukis, dia. Karena yang kurang kuatnya basic dasarnya. Karena basic dasarnya nggak kuat. Gitu. Jadi, ini kalau dari gue... Kalau bangunan tuh fundasinya nggak kuat lah. Nah, kalau fundasinya nggak kuat pasti tumbang. Iya. Jangan kan melukis. Buat rumah aja fundasinya nggak kuat tumbang. Iya kan? Hmm. Lurus. Saya tambahin dikit paling... Iya. Ini Pak Yatim, yang paling penting itu sebenarnya semangat juang sih, Pak Yatim. Benar, iya. Kalau udah ada semangat juang, mau gimana dia cari jalannya pasti? Semangat itu kan bertempur. Hmm. Iya kan? Kita katakan ibarat semangat itu adalah pertempuran. Hmm. Kita tetap semangat bertempur. Tapi kalau nggak ada senjatanya gimana? Mau semangat. Itu dia. Yang paling... Senjatanya itu ya knowledge, edukasi itu kan? Nah, terus orang mencari lukisan. Hmm. Sering bahasanya bunyi, aku ingin mencari lukisan. Hmm. Mencari itu kan berburu. Hmm. Berburu kalau nggak punya senjata, gimana berburu? Hmm. Ini bisa jadi salah satu pedang pembelajaran. Mencari itu kan berburu. Nah, kalau nggak ada senjata, gimana berburu? Hmm. Jumpa harimau di tengah hutan, ya lari. Karena nggak ada senjata, kan? Hmm. Umpamanya, ya itu tadi kan. Ya salah satu contoh mencari lukisan. Hmm. Lukisan tak laku, nggak ada uang. Hmm. Ya lari, kan? Hmm. Caranya nggak melukis kerja dia. Itu kenyataan-kenyataan yang nggak bisa dipungkiri. Ini yang saya omongkan ini bukan karangan, ini peristiwa yang benar. Dari pengalaman ya, Pak Yastim? Pengalaman dan kita melihat beberapa teman-teman kita. Hmm. Teman-teman kita yang juga itu tadi. Jadi akhirnya pada bingung mau kemana jalannya, kan? Hmm. Mau kemana dia. Karena fondasinya tidak kuat. Tapi bisa dibenerin, kan Pak Yastim? Maksudnya fondasi itu bisa terus dipelajari, kan? Ya iyalah, bisa lah. Mungkin ini di sisi lain, ya? Hmm. Nanti kita buat satu, seperti diskusi, gitu ya? Hmm. Mungkin akan lebih enak, gitu. Diskusi di tempat lain. Iya. Khusus untuk bicara mengenai ini, kan? Ini soalnya satu pembahasan yang penting, ya Pak? Iya, iya. Itu fondasi dasar. Jadi, saya ceritanya ada yang denger, ya? Dengar? Yang nonton sekarang ini ada 55 orang, Pak Yastim? Ini cerita ya. Hmm. Saya mau cerita tentang Avandi. Gimana itu, Pak Yastim? Hmm. Avandi itu, secara alam sadarnya, dia berlatih hal-hal yang bersifat anatomis, yang bersifat teori, yang biasanya itu dengan karya-karya yang bersifat natural atau realis. Nah, sehingga, alam sadar yang membuat satu kontinunitas hal-hal yang sifatnya analitik dan anatomis, itu direkam oleh alam bawah sadarnya. Nah, alam bawah sadar itu ibarat bank memori yang merekam seratus kali enziklopedia, bahkan mungkin bisa seribu kali enziklopedia merekamnya itu loh. Gitu, kejadian-kejadian alam sadar kita, gitu. Hmm. Nah, karena Avandi punya bekal, punya bekal tadi, punya bekal yang saya bilang tadi, bahwa alam bawah sadar, dia telah merekam hal-hal yang bersifat analitik dan anatomis, gitu loh. Tentang benda, ketika Avandi melukis, dia masuk ke dalam dunia yang disebut dunia informal, yaitu dunia seninya. Nah, dan terjadilah situasi atau kondisi kejiwaan Avandi yang disebut transcendental. Ketika dia dalam keadaan transcendent, yang bekerja itu alam bawah sadarnya. Maka, di sana kita nggak bisa lagi melihat Avandi itu secara alam sadar. Maksudnya, hidung kok matanya mana, hidungnya mana, itu alam sadarnya, alam bawah sadarnya yang bekerja. Tapi, tanpa, tanpa pengalaman alam sadar yang saya sebut anatomik dan, dan itu tadi, analitik tadi, pelukis juga nggak bisa melakukan gerakan-gerakan yang spontaniti tadi, yang dilakukan oleh alam bawah sadar. Makanya, ketika Avandi melukis itu, terjadilah satu suasana atau jiwa yang transcendent, ya kesurupan, langsung dia bergerak, organ-organ tubuhnya semua bergerak. Yang menggerakkan itu, bukan alam sadar Avandi lagi, bukan kerja alam sadar, tapi kerja alam bawah sadar, yang punya rekaman-rekaman alam sadar, gitu loh. Contoh tentang apa, dipaham maksud saya. Jadi benar-benar, contoh, contoh yang paling gampang, seorang pemain klasik, ada satu teori klasik yang disebut trimolo. Trimolo itu memetik yang bunyinya trihol, trrrr, 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 gitu ya. Umpamanya, dalam waktu 10 tahun, dia nggak pernah main gitar. Tapi setelah dia ketemu gitar, dia bisa memainkan trimolo loh. Secara otak, itu nggak bisa. Kalau secara otak, nggak bisa. Pasti nggak. Kenapa dia bisa? Karena dia sudah alam bawah sadar, dia sudah merekam kejadian-kejadian yang bersifat alam sadar tadi. Bahasa gampangnya sudah hafal lah ya Pak S.O. Tim, di dalam bawah sadarnya dia. Iya, iya, sudah hafal. Makanya ketika Afandi masuk dalam alam bawah, alam bawah apa? Alam transcendent. Alam transcendent. Dan itu terlihat dalam lukisannya? Dan itu kelihatan dalam lukisannya. Makanya jangan tanyakan kepada lukisan Afandi tentang hal-hal yang bersifat alam sadar. Tanyanya yang di bawah? Iya. Tapi secara anatomi juga tetap kuat Pak Afandi ya Pak Yatim? Iya, cuma kan bukan anatomi secara realistis kan. Spontan ini. Tapi terbaca ya Pak Yatim? Maksudnya kekuatan ilmunya itu kebaca di dalam kata. Nah, salah satu contoh, Afandi itu seorang ahli anatomi. Pak Dula itu belajar anatomi dengan Afandi. Begitu Pak Yatim? Iya, Pak Dula itu belajar anatomi dengan Afandi. Afandi itu ahli anatomi. Dan Afandi, drawing-drawing Afandi itu sangat bagus. Pak Yatim itu dulu pas ngelihat Pak Afandi, sempat kan Pak Yatim ngelihat Pak Afandi ngelukis secara live gitu? Pak Afandi, Pak Afandi kalau ke Bali melukis itu enggak semua lah ya. Tapi beberapa itu saya yang menyarikan objek. Pokoknya dia mau melukis kakek, saya yang cari kakek. Dia mau melukis nenek, saya yang cari nenek. Saya disuruh sama guru saya Pak Dula. Oh deket ya hubungan Pak Afandi sama Pak Dula? Ya Pak Afandi kalau ke Bali dia ada beberapa ke sanggar Pak Dula. Oh gitu. Melukisnya itu di sanggar Pejeng. Sanggar Pejeng Bali itulah yang melukis. Nah saya nyarikan objek, manggil kakek, umpamanya, atau manggil nenek. Atau bawa dia melukis ke pasar di Bali. Pak Afandi kan termasuk salah satu seniman yang melukisnya langsung di depan objek kan Pak Yatim? Iya, iya, iya. Tapi Pak Yatip, walaupun kelihatannya, kalau bahasa awamnya semi-abstrak Pak Yatim, maksudnya... Afandi itu pelukis ekspresionis. Iya, ekspresionis. Cuman kan maksudnya, walaupun begitu, apakah objek misalkan pas ngelukis nenek, itu kita tahu itu nenek yang dilukis Pak Afandi? Kan Pak Yatim lihat langsung... Oh iya, mirip. Mirip sekali. Jadi kita... suasananya nenek itu tidak mirip seperti foto lah ya. Tapi secara karakter itu mirip. Kayak kalau ngelukis puka Pak Yatim, misalkan Pak Afandi tahu ini Pak Yatim yang dilukis. Iya, tapi bukan secara potret. Tapi secara jiwa tahu ini, bahwa ini jiwanya yatim gitu. Oh gitu. Itulah potret. Jadi udah masuknya ke jiwa aja ya? Nah, itu deh, itu hebat. Gila. Makanya dia disebut maestro. Beda sama orang yang coret-coret. Nggak punya dasar. Pasti ujung-ujungnya jualan anu nanti dia. Bistap gitu kayaknya. Bahaya itu dia lanjut. Ujung-ujungnya nanti dia... Kade. Yang baru dibungi nih cetak rilik. Ya. Jadi, penting banget ya Pak Yatim. Kefahaman tentang hal ini nih. Nggak ketemu di sekolah ini Pak Yatim. Yang saya bilang tadi, itu adalah sejarah. Sejarah dari Pangol. Sejarah dari... Bahkan Pete Mondrian. William De Conning. Itu mereka mempelajarin itu. Itu kan sejarah. Nah, kalau alasan-alasan. Oh, saya akan melukis substrat. Nggak ada hubungannya itu. Gitu kan. Loh, gimana Jackson Polok? Jackson Polok aja umur... ...20-an udah jago... ...naturalis. Ada kasih salam buat Pak Yatim. Sehat selalu katanya. Iya, Picasso juga umur 15 tahun udah jago realis. Udah bikin pameran segede-gede-nya ya Pak Yatim. Jadi bukan tiba-tiba... ...begitu ya Pak Yatim. Nggak tiba-tiba begitu. Nggak. Kadang orang lihat tuh... Nah, salah satu contoh Pango. Pango itu bisa jadi seperti Pango. Dia belajar dengan seorang pelukis realis. Nah, kan udah bolak-balik saya bilang. Pelukis itu namanya Perang Suami. Tinggalnya di Barbizong. Pak Yatim sempat ke sana juga ya. Saya sempat tinggal di sana juga. Nggak. Dia belajar sama pelukis realis. Sementara pelukis-pelukis modern Indonesia itu... ...sinistis sama pelukis realis. Pango aja nggak. Penting ya? Itu kan penting dong. Ih, kenapa ya nggak terlalu di... Ya, maksudnya apresiasinya kurang ya Pak Yatim? Ah, bukan apresiasinya. Pemahamannya. Pemahaman tentang... Kepada pelukis realis itu. Nah, Pango belajar dengan pelukis realis itu... ...bukan belajar tekniknya. Apa yang maksudnya? Tapi belajar tentang empatinya... ...terhadap lukisan-lukisan. Terhadap kehidupan-kehidupan di Barbizong itu. Empati maksudnya gimana Pak Yatim? Boleh jelasin dikit nggak tuh? Keimu. Ah, empati itu kalau bahasa Indonesia-nya... ...pemanunggalan rasa. Empati yang paling bisa kita lihat itu... ...seorang ibu dengan bayinya. Ibu dengan bayinya itu punya rasa empati yang sangat tinggi. Contoh kalau bayinya sakit, ...plu, si ibu berkata dalam hatinya. Bagusan aku yang sakit daripada dia. Itu rasa empati kan? Bisa merasakan penderitaan si Bocah. Begitu juga si... ...si Anu, si pelukis perang suami itu... ...rasa empatinya yang dalam terhadap... ...petani-petani di Barbizong. Bagaimana kepedian para petani. Bagaimana rasa syukur petani-petani terhadap hasil kebunnya gitu ya. Pada waktu itulah. Itu dipelajari sama si Panggoh. Rasa empatinya si perang suaminya itu dipelajari sama Panggoh. Sehingga berhasil lah Panggoh mempelajarinya. Jadi emang kejiwaan yang... Nah, dari sana lahir lah karya-karya Panggoh. Seperti Starry Night. Iya kan? Yang awal pertama karya dia belajar dengan... ...perang suami pelukis di Barbizong itu adalah... ...pertama karya Panggoh itu yang disebut... ...karyanya yang berjudul... ...Putih to Eater. Iya kan? Si pemakan kentang. Itu si pemakan kentang yang berawal dari Barbizong. Dari sana lah lahir. Starry Night-nya apanya. Bagaimana Panggoh bisa menghayati tentang alam... ...tentang kehidupan. Dia belajar dari perang suaminya. Di potato hitam masih... Terasa. Terasa banget ya. Belum terlihat Panggohnya. Belum lepas lah. Masih terasa perang suaminya ya. Iya, benar. Iya, benar. Apalagi yang di study-nya ya Pak Yatim. Iya, jadi intinya bahwa... ...seniman-seniman terdahulu itu... ...sumber ilmu... ...sumber pengetahuan yang bisa kita ambil... ...untuk bekal kita gitu. Lo coba google deh... ...Potato Eater by Van Gogh. Iya. Jadi lo tahu ini konteks yang lagi diceritain sama Pak Yatim. Iya. Bukalah itu. Tapi permainan cahayanya gitu-gitunya juga... ...tapi kuat deh Pak Yatim. Kuat, iya. Dan Panggoh untuk membuat potato eater itu... ...untuk membuat tangannya itu aja... ...tangan si pemakan kentang itu... ...dia buat drawing sebanyak 10 atau 20 kali. Untuk gambar tangannya aja nih... ...mengambil kentangnya begini atau begini atau begini... ...itu dipelajari sama Panggoh. Bukan asal dibuat. Jadi emang dilakukan pemikiran yang kuat. Iya, gitu. Itu hebat. Karya-karya hebat. Itu... ...mempelajarinya ya Pak Yatim. Maksudnya kita sebagai... ...orang yang ingin studi tentang art ya Pak? Apalagi sebagai pelukis Pak Yatim. Iya. Gimana kita memanfaatkan... ...karya-karya seniman-seniman hebat... ...di masa sebelum kita... ...untuk menjadi studinya itu gimana caranya yang terbaiknya Pak Yatim? Waduh. Gimana ya? Apakah kita harus... ...gimana cara ngeliatnya gitu-gitunya tuh? Iya, iya, iya. Nah tentunya... ...ini sinergi antara... ...pengalaman atau pengetahuan yang kita baca lah. Bersinergi... ...berkaitan lah gitu ya. Berkaitan. Itu ada kaitan-kaitannya gitu. Seru banget ini. Wih, ada Chef Moti balik lagi. Masih pada hadir loh Pak Yatim. Dari tadi nggak? Coba yang masih hadir... ...pencet nomor 1 lah. Kita pengen liat. Pak Yatim, cebak ada berapa orang nih yang hadir Pak Yatim. Ya, 30 lah. 30 katanya Pak Yatim. 30-20 gitu. Ada Hilma... ...Hilma Laya. Ada Chef Moti. Ada Pelukis Tidak Dikenal. Ada Gendeng. 25. Wah. 55 orang. Wuh, banyak. Thank you, thank you. Yang masih pada jam 3.12 ini Pak Yatim. Luar biasa. Ini lagi dalam proses. Nah, tunjukkan rasa terima kasih kepada para pahlawan. Ya kan? Ini malam 17. Ya kan? Inilah hari... ...apa hari yang bersejarah... ...untuk warga Indonesia. Itu dia. Oh iya. Udah 2 orang submit di Instagram buat perlombaan. Guys, buat temen-temen yang mau ikut perlombaan, follow juga BillMuhdorStudio. Disitu juga lo bisa submit karya lo. Disitu udah penjelasan gimana kalau mau ikut perlombaannya. Dengan hadiah total 10 juta rupiah. Paling akhir submission tanggal 21. Lanjut. Alhamdulillah boleh komen. Ini waktunya kita buat saling belajar ya Pak Yatim. Belajar dari Pak Yatim. Ini dalam proses apa nih Pak Yatim kalau boleh tahu? Hah? Ini proses apa yang Pak Yatim lakukan sekarang ini? Membuat inilah, apa namanya, mengharmonis warna. Enggak? Bukan warna tapi membuat tonality ya. Penyatuan tonality. Penyatuan kekuatan. Kekuatan benda. Gimana itu maksudnya Pak Yatim? Coba lebih. Maksudnya itu kita membuat jarak dekat atau jauh gitu ya. Satu terus membuat, membuat apa namanya? Sinkron ya. Sinkronisasi warna. Sinkron dia. Jadi rasanya sama ya. Harmoninya sinkron. Sinkron itu apa ya Pak Sayang? Sinkron itu sesuai. Sesuai ya. Sepadan, sewarna, serasa. Sesemualah. Contohnya yang paling jelas ini terang. Ini terang. Ini juga terang. Ini tentunya logikanya kan enggak. Gitu loh. Karena dia sih ini dapat mengganggu di sini sama di sini. Kita matikan ini juga. Nah gitu loh. Kan? Balance. Udah enggak mengganggu. Jadi point tetap di sini gitu. Jadi rasanya lebih. Iya. Oh iya. Berasa enggak lah? Ini saat ini dimatikan warnanya. Yang ini tambah kuat rasanya. Wah rasa di atas itu jadi lebih kuat. Sudah itu ada penambahan-penambahan. Ini Pak Yatim robekan benderanya apakah digambar apa gimana itu Pak Yatim? Lagi dalam berpikir atau gimana ini prosesnya? Bentar-bentar. Iya kan? Itu kan di situ dia. Jadi kayak penguat ya Pak Yatim? Iya. Mata kita jadi dipaksa untuk menuju ke sana. Iya. Ini juga pembantu nih. Nah ini kalau mau di detail lagi nih. Cahaya-caahnya ada di baju ini. Yang kecil-kecil. Ini. Iya. Kalau mau dibuat. Iya. S-s-s-s-s -s-s-s-s. Kembalah 뭐. Soska 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 dimensinya jadi lebih jelas ya dimasukin lelang enggak ini kisah perjuangan ya Pak Yatip ini tentara Belandanya ada Pak Yatip ada tapi jauh lah oposisinya ini udah dikuasai udah dikuasai lah kalau enggak dikuasai mana bisa ini naik udah dikuasai kan udah dibikin kocar-kacir Hotel Yamamoto Hotel Majapahit di kota serabaya ini ngawur sih ngawur-ngawuran salah fokus sama apinya galak banget katanya Pak Yatip emang Pak Yatim cerita sedikit ini kalau tulisan begini salah nulis bubar saya enggak pandi nulis coba kalau sama Pak Yatim kayaknya seniman jarang banyak yang nulis padai nulis makanya dia padai jadi seniman ngelukis coba apa baru by the way semalam kita udah kerja sampai jam 5 pagi buat bikin karya ini dan abis itu Pak Yatim tacap lagi sedikit pas banget pas 17 Agustus Pak Yatim boleh kasih ucapan terakhir atau pesan terakhir buat teman-teman semua di dalam lukisan ini kita dapat melihat hal-hal yang faktual yang dimana dilakukan oleh para pejuang kita masa lalu semoga lukisan ini bisa menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme bagi pemuda-pemudi saat ini merdeka merdeka terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeliat videonya dari awal sampai habis dan jangan lupa buat pencet subscribe dan like disini dan gua appreciate banget support kalian semua bareng gua Bilmohdor dan Pak Yatim ayo terus kita ledakin seni di Indonesia